Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ekbar Diary Kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya buat liburan virtual nih Tepatnya di wahana rekreasi air Ocean Park BSD City Alamatnya di kota Tangerang Selatan ya Ini aku mau liatin dulu area parkir yang sangat amat luas Yuk sekarang kita langsung masuk aja Pas pertama kita masuk, kita langsung disuguhi dengan patung perahu yang sangat besar Untuk harga tiket masuknya weekday Rp65.000 dan weekend Rp100.000 ya Sebelum kita masuk, kita diperiksa dulu peduli lindungi untuk memastikan apakah sudah vaksin atau belum Jadi buat yang belum vaksin, nggak boleh masuk ke sini Nah sekarang kita mau langsung aja beli tiketnya Untuk pembayarannya menggunakan kartu debit atau kredit Dan tidak menerima cash ya Oh iya sebelum kita masuk, kita tuh diperiksa dulu tasnya Karena disini tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar Oke sekarang aku mau langsung aja scan barcode-nya Dan kita masuk ke dalam Waktu kita masuk, kita langsung disuguhi dengan berbagai wahana air yang sangat menarik Nanti bakalan aku jelasin ada wahana apa aja Ada kolam apa aja Ada fasilitas apa aja Dan aku jamin disini tuh seru-seru semuanya Jadi tonton sampai selesai Supaya tahu info menarik yang ada disini Fasilitas pertama yang ada disini Yaitu loker Tapi untuk lokernya sendiri itu tuh berbayar ya Untuk loker ukuran kecil harganya Rp10.000 Dan ukuran yang besar harganya Rp20.000 Disini aku sewa yang harga Rp10.000 aja Karena barang-barangnya nggak terlalu banyak Sekarang kita lanjut yuk buat bahas kolam anak Kolam anak ini terletak di depan banget pintu masuk Sekarang aku mau jalan dulu ke bagian tengah di kolam anak Di tengah tangannya itu ada gas ibu untuk beristirahat Dan di luarnya ada wahana air yang sangat menarik dan juga banyak banget Ada seluncuran, ada air mancur Ada ember tumpah juga Dan yang paling aku suka disini tuh airnya super 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 jernih banget Untuk kedalaman kolam anak ini sangat amat dangkal ya Jadi sangat aman dan cocok banget buat anak-anak Nah di tengah gas ibu ini juga ada minuman ya Jadi kalau misalnya haus tinggal beli aja kesini Oh iya kolam anak ini sangat aman untuk anak 0-7 tahun dengan pengawasan orang tua ya Oke sekarang aku mau liatin dari bagian luarnya Ini tuh masih di kolam anak ya Yang menurut aku sangat menarik di kolam anak ini Yaitu banyak banget patung-patung yang sangat menarik Ukurannya besar, warna-warni dan sangat lucu Jangan khawatir untuk tempat penyimpanan atau istirahat Karena disini tuh banyak banget kursi-kursi Bisa teman-teman lihat ya banyak banget patung Kemudian fasilitasnya juga sangat mendukung banget nih Seperti air mancur Terus ada ember tumpah dan juga kolamnya sangat bersih Ditambah di tempat ini tuh gak terlalu banyak orang Jadi gak berdesekan sama sekali Untuk ukuran kolam anaknya juga Ini tuh menurut aku sangat amat luas Dan paling luas di antara kolam renang yang lain di Tangerang Di kolam anak ini juga ada ember tumpah yang gede banget Jujur aku tuh speechless banget Karena kolam anaknya tuh gak abis-abis Dan aku jamin kalau temen-temen bawa anak-anaknya Atau ponakannya kesini Mereka pasti bakalan seneng banget Karena ini tuh wahana bermain anaknya banyak banget Dan gak akan bikin mereka bosen malahan bakal lupa waktu Oh iya aku juga mau nginfoin kalau disini tuh petugasnya banyak banget Dan yang pastinya ramah-ramah Oke sekarang aku mau lanjut buat ngebahas kolam yang kedua yaitu kolam ombak Kolam ombak ini lokasinya ada di bawah kolam anak ya Kolam ini bakalan berjalan ketika nanti ada pemberitahuan Nah biar lebih seru aku tuh mau sewaban dulu Kalau kita bayar sewabannya pas tadi beli tiket Jadi sekarang tinggal liatin struk pembelian yang tadi Harga sewaban untuk 2 orang harganya Rp25.000 Kalau yang 1 orang Rp15.000 Nah ini kita udah sampai di kolam ombak Tepat banget nih waktunya Karena sirine pemberitahuan untuk kolam ombak udah dimulai Aku mau langsung naik aja nih buat nikmatin sensasi kolam ombak yang ada di Ocean Park Jujur ini kolam ombaknya seru banget Tapi ada deg-degannya juga loh Karena airnya tuh jadi berarus dan tinggi banget Temen-temen bisa lihat ya perbedaannya Kalau di ujung yang tadi aku naik Warna airnya tuh kayak biru Nah ini tuh biru kan Tapi kalau ke deket tebing yang tadi itu tuh warnanya jadi hijau Jadi ada perbedaan ketinggian Makin airnya hijau dan deket ke tebing Itu tuh tingginya 2-2,5 meter Nah ini tuh dalem banget dan ombaknya bener-bener kuat Seru banget Nah kalau kita puter dan lihat ke bagian sana Itu tuh airnya biru Jadi gak terlalu dalem Nah temen-temen bisa lihat ya Ini tuh kolam ombaknya super luas dan gede banget Yang paling aku suka Semua air yang ada di waterpark ini Semuanya bersih dan jernih banget Menurut aku kolam ombak ini Wahana kedua terseru setelah waterboom yang pakai ban Temen-temen saksikan videonya sampai akhir ya Sekarang aku mau lanjut buat liatin kolam waterboom tanpa ban ya Jadi disini tuh ada dua ya Waterboom yang tanpa ban Dan nanti akan aku jelaskan waterboom yang pakai ban Karena waterboom yang pakai ban itu Waterboom yang paling seru yang ada disini Nah di area waterboom ini juga banyak banget kursi-kursi Dan di bawah waterboom yang melingkar-lingkar itu Ada tempat penyewaan ban Kalau di waterboom tanpa ban ini Ada waterboom yang lurus Dan yang berlingkar-lingkar itu Kedua jenis waterboomnya sangat tinggi Seru dan menantang banget Oh iya di bagian paling atas towernya Itu tuh ada flying fox ya Nah ini kita mau ngeliatin waterboom atau seluncuran yang lurus ini Beneran setinggi dan secepat itu seluncurannya Tapi temen-temen ternyata disini tuh gak boleh mengabadikan momen di seluncuran Menggunakan kamera atau handphone dengan cara memegang ya Karena takut mengganggu konsentrasi dan malah membahayakan kita Jadi untuk seluncuran yang satunya lagi kita gak diperbolehkan Oke lanjut aja sekarang aku mau ngebahas kolam arus Kolam arus ini terletak di bawah kolam anak Dan ada di bagian luar kolam ombak dan juga waterboom tanpa ban Jadi kebayang ya betapa luas dan juga panjang banget kolam arusnya Oh iya aku juga mau ngasih tau meskipun ini tuh ditangerang Tapi ketika kita ada di kolam ini menurut aku Gak ada panas sama sekali malahan sejuk ya Karena disini tuh banyak banget pepohonan di samping kanan dan juga kirinya Untuk kolam arusnya sendiri ini tuh sangat lebar Dibandingkan dengan kolam arus yang ada di tempat wisata lainnya Dan mata kita tuh dimanjakan banget dengan pemandangan kanan dan juga kirinya yang sangat menarik Meskipun itu namanya kolam arus Tapi arusnya gak terlalu besar Jadi bisa menggunakan ban atau tanpa ban Dan ada juga beberapa orang yang menggunakan kolam arus ini untuk berenang Nah ini kita lagi menikmati kolam arus Sambil ngobrol dan juga menikmati pemandangan di sekitar Dari kolam arus ini bisa dilihat ya waterboom yang tanpa bannya super gede dan tinggi banget Sayang nih gak bisa diabadikan tadi Karena suami aku ketinggalan headstrapnya Buat temen-temen yang mau mengabadikan momen naik seluncuran atau waterboom Disarankan membawa headstrap atau yang di tangan Karena menurut petugasnya kamera boleh disimpan di kepala atau yang di tangan Di sepanjang kolam arus bener-bener dimanjakan banget Dengan patung-patung bangunan dan juga tanaman-tanaman yang sangat indah dan bagus banget Disini juga dilengkapi dengan terowongan dan air mancur dari atas Oh iya aku juga mau ngasih info lagi Jadi disini tuh kita gak usah khawatir kelaparan Karena banyak banget yang berjualan makanan Dan dibayar menggunakan uang cash ya Bukan dengan kartu debit atau kredit Oke wahana terakhir yang paling seru yaitu kolam waterboom yang menggunakan ban Lokasinya tepat berada di samping kolam anak Kalau kita mau naik waterboom ini Kita gak usah sewa ban karena bannya udah disediakan oleh petugas Tapi karena kamera gak boleh dibawa ke dalam wahana Jadi kita gak sempet buat videoin dari atas Jadi di waterboom ini tuh ada 4 wahana yang sangat-sangat amat menantang Dan menurut aku yang paling serem tuh yang warna biru ya Tapi sumpah ini seru banget Temen-temen yang terpacu banget adrenalinnya wajib dateng kesini Suami aku aja sampai berkali-kali nih naik kesini Oke temen-temen sekian keseruan dari Ocean Park BSD City ini Jangan lupa untuk tonton informasi waterpark lainnya yang ada di playlist aku Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa